Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kuban Kreatif Di video kali ini, Kuban bakal ngebahas tentang cara buat email baru di HP Android Buat kamu yang belum tau atau masih bingung caranya gimana sih Tonton video ini sampai kelar ya, biar tau step by step sampai berhasil Yuk kita mulai pembahasan video kali ini Berhubung kita buat email untuk HP Android, ya jelas selewatnya aplikasi Gmail ya guys Pertama kita buka dulu aplikasi Gmail di HP kita Sebagai informasi, satu aplikasi Gmail disini bisa diisi banyak email ya Maksimal itu 10 alamat email, jadi kita gak perlu lockout dulu kalau mau nambahin email Nah disini, Kuban punya satu alamat email yang sudah terdaftar di HP ini ya Untuk menambahkan alamat email atau membuat alamat email baru Kita klik yang ada di pojok kanan atas, huruf K ini ya guys Huruf K ini adalah inisial email kita yang udah kedaftar di HP Sebenernya ini adalah foto profil ya Jadi kalau email kamu udah ganti foto profil Nanti huruf K ini gambarnya adalah foto profil kamu Nah disini terlihat satu akun email yang udah kedaftar di HP ya Untuk menambahkan alamat email lainnya Kita klik tambahkan akun lainnya Lalu kita diarahkan seperti ini Dan kita klik Google Yaitu pilihan yang paling atas ini Lalu kita diarahkan di halaman seperti ini teman-teman Kalau teman-teman pengen menambahkan email yang sudah terdaftar Atau punya email lain yang udah dimiliki Tinggal klik email atau ponsel ini Masukkan alamat emailnya Lalu klik berikutnya ya Tapi disini kita akan buat email baru Gimana caranya? Caranya adalah kita pilih buat akun Nah ini buat akun kita klik Lalu kita pilih untuk diri sendiri Nah kita masuk ke halaman buat akun Google baru guys Disini teman-teman bisa tuliskan nama depan dan nama belakang ya Yang kamu inginkan Misalkan kuban disini pengen Buat Seperti ini guys ya Nama depan kuban nama belakangnya kreatif Lalu kita klik berikutnya Nah disini kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir yang kita miliki Nah misalkan ini kita buat 1 Januari Lalu gendernya juga harus diisi wanita, pria, atau custom ya Eh emang ada ya gender itu custom Pria atau wanita miliknya ya guys ya Jangan sampai custom Sudah setelah lagi ini sudah terisi semuanya Kita klik berikutnya Nah disini ada pilihan Beberapa alamat email standar yang bisa kita pilih Ya ini ada kuban kreatif 0 at gmail Ini ada kreatif kuban at gmail Teman-teman bisa pilih ini Atau bisa pilih di bawahnya buat alamat gmail anda sendiri Nah misalkan kamu pengen buat Kuban kreatif 1 gitu ya Nah kayak gini Nah habis itu teman-teman klik berikutnya Kalau ini salah teman-teman Tidak bisa Teman-teman berarti alamat emailnya tidak bisa dibuat ya Harus ganti alamat email yang dibuat tadi Sampai bisa dan alamat email itu tersedia untuk kita pilih ya Lalu kita diminta untuk memasukkan kata sandi Buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol Kuban disini coba praktekin ya Contohnya seperti ini teman-teman ya Kreatif 20 kuban Tapi huruf T nya itu besar ya Jadi besar kecil huruf itu berpengaruh untuk kata sandi Jadi ini cukup rumit ya Teman-teman kalau mau buat sandi Kalau bisa yang gampang kamu ingat Tapi susah untuk didebak orang lain ya Setelah itu kita klik berikutnya Oke kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai Beberapa detik Tidak sampai 1 menit ya guys Sabar nunggu Lalu kita akan ditampilkan halaman seperti ini Tambahkan nomor telepon Kalau kamu ingin menambahkan nomor telepon Dan beberapa settingan lainnya yang bisa dilewati Disini kuban pilih lewati aja ya biar cepat Nah setelah kita lewati Kita akan ditampilkan seperti ini Dan kita klik berikutnya Lalu ada privasi dan berserata Teman-teman bisa baca Atau langsung klik saya setuju Disini kita sudah hampir selesai guys Tinggal nunggu aja Email kita akan segera jadi Oke lalu kita tampil kembali seperti ini Di menu pertama kali kita buka Gmail ya Kita klik pojok kanan atas lagi Gambar profil kita Nah disini email baru kita sudah ada ya Email baru kita adalah Kubankreatif1.gmail.com Berwarna hijau ini foto profilnya ya Kita klik coba Dan ini adalah email baru yang sudah berhasil kita buat Jadi sudah selesai tugas kita membuat email baru Dan berhasil dengan sempurna Kurang lebih 3 sampai 4 menitan ya Sudah punya email baru Begitu teman-teman caranya Mudah kan Sekian video tutorial kali ini Next Kuban bakal bahas video-video informatif lainnya Makanya kamu subscribe channel Kubankreatif ya Biar tahu kalau ada update video-video terbaru Silahkan like kalau kamu suka Share jika video ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan Komen-komen di kolom komentar juga boleh Ntar Kuban sempetin jawab deh Dan yang pasti terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini Dan selalu mendukung channel Kubankreatif Tonton juga video tutorial lainnya ya Di channel Kubankreatif Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Kubankreatif Mari berbagi kebaikan Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax